SENSASI FAKTA Rebecca Kloper benar-benar masih harus berkutat dengan kasus video asus silam mirip dirinya. Setelah sempat tenang pasca video pertama beredar, Becca harus kembali dipusingkan karena dua video lain mirip dirinya semakin bergulir panas. Sejumlah pelapor mendesak, Rebecca segera ditetapkan sebagai tersangka dan pihak berwajib segera menahannya. Desakan yang kian deras itu jelas membuat Becca tak tenang. Ia pun mengambil sejumlah langkah, salah satunya mendatangi Komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, lewat kuasa hukumnya, Becca seharusnya disebut sebagai orang yang berstatus sebagai korban. Dengan kata lain, ancaman Becca jadi tersangka dianggap sangat berseberangan dengan undang-undang. Lalu seperti apa kondisi Rebecca Kloper saat ini? Benarkah ia mengalami tekanan batin teramat sangat setelah banyak yang mendesak dirinya agar menjadi tersangka? Alhamdulillah kami juga disambut baik, sangat baik kita mendapatkan dukungan moril dari Komnas Perempuan, Khususnya cuman karena memang ada prosedur yang harus dijalankan untuk menerima pengaduan dari kami, jadi kami menunggu proses selanjutnya. Kalau kita membaca dalam undang-undang pornografi terhadap pasal 4 dan pasal 6 itu, itu dia dilindungi secara hukum. Dia adalah korban. Korban, kadang-kadang kalau pornografi itu kan yang diambil gambar cuma perempuannya aja. Ya kan? Nah, itu kan berbasis gender kan? Seolah-olah perempuan hanya dijadikan sebagai objek seksual. Nah, sementara dalam undang-undang pornografi dalam pasal 4 dan pasal 6 itu, dia dilindungi. Kalau itu kepentingannya untuk kepentingan pribadi tidak untuk disebarkan, dia harus ada perlindungan. Jadi kita berharap bahwa WC bisa bertindak profesional berdasarkan undang-undang dengan menempatkan Rebecca sebagai korban dalam perkara ini. Seperti kasusnya yang kita tahu ada Luna Maya dulu, ada Cutari, ada Giselle. Nah, itu jangan sampai kemudian justru malah terbalik gitu loh. Malah merugikan Rebecca yang harusnya terbakar sebagai korban. Ya, itu adalah salah satu dampak ya yang tidak bisa dihindari sebagai korban. Salah satunya pekerjaan yang... Sebenarnya ini salah satu fokus juga terhadap Rebecca, karena lebih baik Rebecca fokus untuk healing dulu ya, pemulihan psikolognya ya, karena masih trauma. Memang tak akan mudah menjadi Rebecca Klopper. Apalagi di usianya yang masih muda, ia harus menghadapi kasus hukum yang sangat berat. Ditambah lagi, hujatan demi hujatan yang datang silih berganti, bak pisau tajam yang menghujam ke ulu hatinya. Belum lagi dengan kisah asmaranya dengan Fadli, yang hingga kini masih menjadi misteri. Sempat disebut-sebut putus karena keluarga Fadli menarik restu, belakangan diketahui, Fadli sempat memberikan tanda hati pada postingan Rebecca di sosial media. Lalu benarkah meski tak mendapat restu dari keluarga, Fadli diam-diam masih menjalin kasih dengan Rebecca Klopper? Bagaimana pula reaksi Haji Faisal dan Dewi Zuhriati, selaku orang tua Fadli? Oh itu mah, gosip-gosip aja yang penting kan. Semuanya udah lihat ada videonya kan. Oma kurang tahu, tanya aja sama mereka ya. Dadah! Saya nggak tepat, saya menanggap itu. Kalau soal itu, tentu kamu tanyakanlah kepada pihak keluarga mereka. Kok sama saya kamu tanya? Semuanya kita ambil aja hikmahnya dari sikap-sikapnya, dari perbuatannya. Alhamdulillah, Rebecca saat ini sudah mulai bersosialisasi ke Bali. Rebecca sudah menjalani proses pemulihan pasca trauma yang dialaminya. Sehingga Rebecca mendapatkan cukup dukungan dari keluarga, dari teman dekat. Kalau untuk Fadli tidak. Jadi memang saat ini Rebecca ditemani oleh kami kuasa hukum. Terlepas dari teka-teki hubungan Fadli dan Rebecca Kloper saat ini, artis berdarah Indo-Australia itu nyatanya kini tengah berdebar kencang dengan kasus yang menderahnya. Demi terlepas dari jerat hukum yang ada di depan mata, Rebecca tak hanya meminta perlindungan dari sejumlah pihak, namun juga telah membuat laporan polisi. Sejumlah akun anonim di media sosial yang menyebarkan video asusila mirip dirinya, dicantumkan dalam laporan tersebut. Lalu akankah Rebecca benar-benar bisa terlepas dari jerat hukum dan terlepas dari ancaman sebagai tersangka? Kita membuat laporan polisi juga terhadap mereka yang menyebarkan. Jadi laporan balik? Ada, bukan laporan balik. Kita membuat laporan juga terhadap konten-konten akun-akun yang kita dapati, mereka melakukan penyebaran. Baik di Polda Metro, dan di Barak Krim Polri. Dan hari ini kita masih terus menginvestigasi, kemudian kita mengecek beberapa akun yang masih terus menyebarkan, jadi terus akan kita buru. Jadi jangan sampai kita peringatin yang kemudian belum menyebarkan sebaiknya jangan. Terima kasih.